Musik Kantor pengawasan dan pelayanan Beacukai Marunda Jakarta Utara memusnahkan barang hasil penindakan dari 62 kasus. Barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya 210 batang rokok, 1.000 minuman keras, 47 batang serutu, serta 2.000 tembakau iris. Perkiraan nilai barang yang dimusnahkan mencapai 400 juta rupiah dengan total potensi kerugian negara sebesar 128 juta rupiah. Adapun pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan cara dihancurkan dan dibakar. Dan pengumutan biaya masuk dan cukai serta pengumutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Direkturat Jenderal Benar Cukai berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai melakukan pengawasan fisik dan administratif terhadap barang kena cukai tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertibaan umum. Di mana barang tertentu tersebut konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Dari Jakarta, Aril dan Mega Triberata TV, Salam Triberata.